Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta Gubernur Papua Lukas NMB datang ke Jakarta pada Senin pekan depan untuk hadiri pemeriksaan. Soal permintaan izin berobat Lukas NMB ke Singapura masih dipertimbangkan KPK. Namun KPK minta NMB ke Jakarta dulu untuk diperiksa, termasuk oleh tim medis KPK untuk proses pengobatannya ke Singapura. Dalam pernyataan tertulisnya kepada Kompas TV, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Alivi Kribilang keinginan tersangka untuk berobat ke Singapura masih kami pertimbangkan, namun tentu kami juga harus pastikan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka lebih dahulu ketika dia sudah sampai di Jakarta. Sebelumnya kondisi kesehatan Lukas NMB yang menurun disampaikan oleh dokter pribadinya di gedung KPK Jakarta. Menurut dokter pribadi, NMB harus berobat ke Singapura. Sedangkan surat-surat rekam medis dari Singapura juga sudah disampaikan ke KPK. Kepala 12, beliau tidak jadi perangkat ke Singapura untuk melaksanakan check-up dan kontrol kembali seluruh kesakitan yang diterita ke rumah sakit Singapura. Sampai saat ini sudah kami laporkan ke tim KPK agar mengetahui saat ini beliau harus segera harus melakukan kontrol kembali, melakukan perawatan kembali ke Singapura.